Pemkap Teluk Wondama bersama PT. Abisa Bumi Perkasa dan Masyarakat, pemilik hak ulayat, melaksanakan pertemuan guna membahas kerangka acuan analisis dampak lingkungan atau amdal dalam rencana pembukaan lokasi penambangan dan pengelolaan emas palser. Pembahasan yang berlangsung di gedung Sasar Wondama Komplek Menggurani turut hadir Sekda Kabupaten Teluk Wondama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat, Direktur PT. Abisa Bumi Perkasa, Tim Teknis dan Tim Pemrekarsa, serta Forkopimda dan Masyarakat Pemilik Hak Ulayat dari tiga distrik di Kabupaten Teluk Wondama yakni Kuriwamesa, Naikere, dan Distrik Rasei. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Rudolf Eduard Rombino dalam arahannya mengungkapkan pembahasan ini merupakan yang keempat kali yang menurutnya pemerintah Papua Barat dan Teluk Wondama serta TNI Polri akan bertindak sebagai wasit dalam program ini mengenai alokasi tenaga kerja oleh perusahaan. Masyarakat meminta 80% tenaga kerja berasal dari warga asli Papua. Dirinya berharap sebelum larut dalam pembahasan, pihak Pemrekarsa dan konsultan harus menyiapkan dokumen program. Kami dengan pihak aparat di sini, kepolisian, dengan tentara, kejaksaan yang hadir, saya pakai wasit tadi, kami akan mengawasi jalannya itu kegiatan, betul atau tidak. Ketika warga sedempat minta bahwa tolong buka kegiatan ini, tapi tenaga kerja harusnya 80%, harus dijawab oleh perusahaan. Banyak terjadi di Bintunisara ternyata terbalik. Yang tadinya 80%, 20% terbalik, 80%. Hal-hal ini yang sering terjadi. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama, Deni Simbar, mengatakan, kehadiran seluruh unsur dalam pembahasan kali ini, pengerjaan proyek ini harus memiliki izin amdal sebagai simbol legalitas seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2013 tentang izin lingkungan. Ditambahkannya, perlunya ada dokumen yang sah sebagai komitmen perusahaan terhadap masyarakat, pemerintah, dan lingkungan, agar dalam pembahasan proyek tersebut menjadi barometer bagi aktivitas perusahaan hingga perusahaan mulai beroperasi. Tentunya, Bapak ini, peserta rapat, dan kita semua menyandai betul pentingnya pembahasan dokumen kehandal ini sehingga pembahasan secara retai karena dokumen kehandal ini bagian yang tidak terpisahkan dalam proses untuk mendapatkan legalitas, pembahasan daerah dalam hal mengenakan dalam mendapatkan 22 kepasangan kegiatan sebagaimana tergantung dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2017 tentang izin lingkungan. Selain itu, dokumen kehandal ini merupakan komitmen kekulis perusahaan terhadap masyarakat, pemerintah, dan lingkungan. sehingga dokumen ini juga merupakan parometer pengukuran aktivitas besar kebakar rangkaian kegiatan penaman dan kekulis perusahaan di listrik kehandal ini. Bapak-bapak, listrik naik kere dan listrik kehandal sudah sesuai dengan yang terkuat dalam dokumen kehandal ini. Rapat pembahasan amdal yang dilaksanakan sehari itu akhirnya diterima oleh masyarakat pemilik hak kulayat dengan syarat tenaga kerja harus diutamakan warga asli Papua. Tidak hanya itu, perusahaan juga diminta untuk membangun beberapa sarana-prasarana seperti gedung gereja, sekolah, dan puskesmas. Dari Teluk Wandama, Martinus Mayor mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.